Hai Bre, Xiaomi diam-diam merilis ponsel entry-level mereka di pasar Nigeria, yakni Redmi 13C. Kabar baiknya, ponsel yang dibanderol terjangkau ini akan dijual secara global dan juga segera masuk di pasar Indonesia. Hal ini ditandai dengan kemunculan smartphone dengan kode 23108RN04Y, di situs TKDN Kemenperin, dengan nilai TKDN sebesar 38,20%. Hanya saja, Redmi 13C belum terlihat di laman post Telkom Info. Kemungkinan Redmi 13C bakal dirilis pada bulan Desember nanti, karena akan diadakannya acara perangkat penutup tahun 2023 di pasar Indonesia. Nah, berikut adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Redmi 13C yang telah lebih dulu hadir di pasar Nigeria. Untuk spesifikasi layarnya, Redmi 13C mengusung layar berjenis IPS LCD seluas 6,74 inci, dengan resolusi yang hanya sebatas HD+. Layar tersebut juga dibekali refresh rate 90Hz, tingkat kecerahan mencapai 600 nits, dan telah dilapisi Corning Gorilla Glass untuk perlindungan terhadap goresan maupun benturan. Masih di bagian layar, terdapat sebuah poni yang didalamnya terdapat kamera depan 8MP, yang mengusung desain seperti huruf U, yang lebih mending daripada desain tetesan air. Bezel di keempat sisi ponsel ini juga tergolong tebel terutama pada bagian dagu. Pindah di bagian belakang, Redmi 13C membawa dual kamera belakang, dengan kamera utama 50MP yang ditemani kamera makro 2MP, yang memiliki kemampuan perekaman video hingga resolusi Full HD 30fps, namun sayangnya tidak dibekali fitur penstabil gambar. Soal performa, Redmi 13C diperkuat dengan prosesor Mediatek Helio G85, yang masih berjalan pada teknologi 12nm, dengan clockspeed maksimal hingga 2GHz. Redmi 13C memiliki opsi RAM dan penyimpanan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan konsumen, yakni mulai dari varian RAM 4x128GB, 6x128GB, dan 8x256GB. Ponsel ini juga telah menjalankan sistem Android 13 dengan tampilan antarmuka MIUI 14 terbaru, yang akan meningkatkan pengalaman pengguna dengan kemampuan multitasking yang lebih baik, antarmuka pengguna yang diperbarui, serta privasi dan keamanan yang telah ditingkatkan. Untuk sumber daya, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh, dengan dukungan fast charging berdaya 18W. Redmi 13C juga memiliki berbagai fitur pendukung lainnya, yakni antara lain dukungan dual SIM 4G, NFC, jack audio 3,5mm, serta sistem keamanan sensor sidik jari yang ditempatkan di bagian samping. Ponsel ini tersedia dalam 4 varian warna, yakni Midnight Black, Navi Blue, Glacier White, dan Clover Green. Dan untuk harganya di Nigeria, Redmi 13C untuk varian terendah dijual dengan harga mulai 98.100 naira Nigeria, atau sekitar 1,9 juta rupiah. Perlu dicatat, kalau harga Redmi 13C ini berlaku untuk pasar Nigeria, dan biasanya untuk harga di Indonesia akan lebih jauh murah. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.